Jadi di sini saya akan membuat mission planner dengan jalur terbelah yang sudah ditunjukkan. Step pertama yang kita buka adalah membuat detik home point, kita bisa tarangnya itu dari kanan lalu sit down dia. Kita bisa mengatur posisinya di titik yang kita inginkan, misalnya di sini. Setelah itu kita membuat way point untuk pesawatnya nanti take off, bisa disesuaikan. Lalu setelah itu kita akan membuat jalur terbang pada lokasi pertama dengan jarak 3 km dari disisi take off. Kita sudah 3 km di sini, lalu setelah sampai di sini akan melakukan loitering. Lalu kita buat titik way point-way point di sini. Lalu kemudian bisa menyalakan grid-nya di sini. Terus kira-kira dalam satu grid itu mewakili Dalam satu kotak mewakili 100 meter. Jadi kita membutuhkan lima kotak untuk menghasilkan jalur terbang poligon 500 meter. Ini kita bisa mengatur way point di tengah untuk nantinya akan loitering. Lalu setelah itu kita bisa membuat poligon dengan cara draw poligon. Kita bisa klik poligon atur 500 meter dan 100 meter dengan perkotaknya. Jika sudah kita akan membuat jalur terbang dari poligon ini dengan cara klik kanan. Meto e-auto WP survey grid. Nah di sini kita akan mengetahui option yang akan ditampilkan. Lalu kita bisa memilih kamera yang akan dibuat. Di sini saya akan memilih kamera GoPro Hero 4 Black. Saya memilih ini karena pada pilihan kamera ini bisa menghasilkan jalur terbang lima line atau lima garis. Setelah itu kita bisa mengatur ketinggian. Saya akan mengatur ketinggiannya 120 meter dari atas permukaan tanah. Lalu untuk grid optionnya kita bisa atur overshoot dan sebagainya yang kita inginkan. Saya akan mengatur overshoot 55. Kalau untuk overlap saya akan mengaturnya 55 dan juga setlabnya 60. Setelah itu pada kamera font pick kita bisa mengatur pixel-pixel image yang akan dihasilkan pada hasil foto udara yang akan kita lakukan nantinya. Nah di sini saya akan tidak akan mengaturnya. Setelah itu saya akan klik accept. Nah di sini sudah terdapat misi yang kita buat tadi kita bisa menghapus polygonnya dengan cara clear polygon. Setelah polygon terhapus pada titik 4 ini akan dibuat waypoint library. Kita akan mengatur waypointnya menjadi library. dan library nya berjalan selama dua kali. Yang pertama tadi wiponya pilih. Kalau diatur take off. Kita buat take off dengan tinggi. Lebih 20 meter. Lalu secara bertahap akan semakin tinggi. Kita bisa mengatur waypoint yang kita inginkan bisa mengambil penerang waypoint. Setelah itu saya akan menambahkan titik di sini untuk ancang-ancang ke jalur terbang selanjutnya. Dari sini ke jalur terbang selanjutnya berjarak dua kilometer. Bisa kita lihat di distance pada komen di bawah ini. Ini dua kilometer. Nah ini sudah dua kilometer. Setelah itu kita juga membuat titik loiter di tengah-tengah. Ini 37 jadi titik loiter. Kemudian kita juga akan membuat polygon seperti tadi. Lima kali lima. Ini kita membuat jelur terbangnya. Ini kita tetap memakai kamera Google Reflect karena memiliki lima silur terbang. Lalu create option nya kita samakan seperti tadi dengan overlap 55 dan setelap 60%. Lalu overshoot nya 55. Setelah itu kita set. Jika sudah kita bisa menghapus polygon nya. Dalam waypoint ke 37 akan dilakukan lightering. Jadi kita bisa mengatur komen lightering pada point 37. Lightering. Dengan lightering nya dua kali. Dua kali putaran. Setelah itu kita bisa menambahkan waypoint di ujung polyplone ini. Seperti ancang-ancang untuk pesawat kembali ke titik long. Jadi kita bisa menambahkan waypoint lagi disini. Atau sesuai selera. Lalu untuk jaraknya ini. Ini sebagai titik landing. seperti ini. Atau sesuai selera. Seperti ini. Jadi untuk landing nya akan saya pilih. Terus yang waypoint. Terus yang waypoint. Terus yang waypoint. Terus yang waypoint 69. Seperti ini. ini saya akan mengapur default-outnya tadi 120 cm ini berarti pesawat ini akan terbang 120 meter di atas permukaan tanah jika sudah kita akan membuka menu simulation kita akan mengatur sim speednya dua kali lalu disini kita memilih warna plain dan juga klik stable ini akan mendownload serial software bagaimana ini akan membantu kita untuk menerbongkan pesawat lalu disini pada comment feednya sudah saya atur seperti yang sudah diatur yaitu ada best travel timing air CH3% dan lain sebagainya lalu setelah mencoba disini kita akan kembali ke menu plan sebelum itu kita save dulu file-nya kita akan lihat save setelah itu pada menu setup kita ke mandatory hardware lalu ke servo output nah pada servo output kita akan mengatur pyliron, elevator, throttle, dan radar seperti yang sudah saya atur yaitu disini akan menanti throttle aja yaitu 800 padam ini dan juga trim 800 pada komplit kita ke lalu di plan kita akan write music untuk ditampilkan pada menu data kita kembali ke data ada action kita pilih mission start ke room ke room nyato lalu ke room selamat menikmati selamat menikmati disini pesawatnya sudah mulai terpong ada jalur yang kita buat tadi kita bisa melihatnya di menu quick ketinggian pesawat jarak dan juga sebagainya selamat menikmati disini saya akan menjelaskan pada tugas kedua pada default params di mission planner semula-semati tidak dapat mengambilkan indikator bahwa anak telah memotrak powdernya dalamnya setelah cari params sehingga indikator pengutaran seluruh bisa bekerja jadi pada pertanyaan A ini kita bisa mencari default params dimana bisa mengeluarkan indikator atau kita bisa mengeluarkan indikator bahwa mission kita itu sudah mulai memotrak keadaan yang ada di bawah permukaan jadi ada icon kamera ataupun yang sebagainya dimana itu melupakan tanda bahwa pesawat sudah mulai mengobrat foto udara lalu yang B untuk melalui kiri penerbangan UAVX wing komen yang yang disini gunakan adalah line fighter unim dan return to launch perbedaan dari ketiganya yaitu padahal pesawat tersebut akan langsung turun tanpa tanpa kembali ke home jadi pesawat itu langsung turun kepada waypoint yang kita atur lalu pada loiter unlim pada saat pesawat tersebut landing pesawat tersebut tidak akan langsung landing tapi akan melakukan loitering ataupun perputaran sebanyak unlimited ataupun tidak terbatas lalu pada return to launch pesawat pada saat landing akan kembali ke home lagi karena pada command return to launch pesawat akan landing dan juga kembali ke titik home tidak seperti land yang berhenti pada waypoint yang kita inginan namun tidak dapat berhenti ke waypoint home yang kita set dari awal tersebut mengatur 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 banyaknya potret foto yang akan kita tampilkan ataupun yang akan kita dapat di mana set tersebut berguna agar foto tertampal sebanyak mungkin dan terkoreksi sebanyak mungkin agar hasil foto bisa bisa tertampal dan juga tidak ada foto yang kosong jadi menu tersebut kita bisa atur yang pada saat kita menggunakan overlap dan juga setlab yang kita atur saat menggunakan grid pada poligon tadi di sini pesawat berjalan menggunakan kecepatan dua kali yang telah kita atur pada menu simulation di sini pesawat sudah menyelesaikan misi untuk berjalan di area pemotretan pertama lalu akan berpindah ke area pemotretan kedua dimana